Warga Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Senin pagi digegerkan dengan penemuan sosok bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus tas di depan toko besi dalam kondisi pusar masih menempel. Bayi malang dengan berat 1,8 kg dengan panjang 47 cm ini dalam kondisi sehat dan harus mendapat perawatan di puskesmas Kepanjen Kidul. Diduga kuat, bayi ini hasil hubungan gelap sehingga orang tua bayi ini membuang bayinya dalam keadaan hidup. Bayi pertama kali ditemukan oleh penjaga toko saat akan membuka tokonya. Kaget melihat ada tas sekolah yang diletakkan di depan toko. Pemilik toko pun curiga karena isi tas bergerak-gerak dan saat dibuka ternyata berisi bayi. Kondisi yang masih dijalankan tas, kita belum bisa, kita nggak bisa dibuka. Karena waktu itu kan saya sedih, terus saya langsung inisiatif lapor ke Pak Pak Biksa. Nah, kebetulan saya lihat Pak Biksa-Nya mau berangkat saja, mau berangkat tidak saya panggil hantar-hantar posisi ini. Itu tadi posisi nangis atau gimana, Pak? Nangis sama sekali, Pak. Cuma gerak-gerak saja. Baik masih hidup, Mas, ya? Mas, kondisi hari-hari masih menempel atau? Hari-hari belum dipotong. Oh, belum dipotong, Mas, ya. Kini polisi masih melakukan pengejaran orang tua bayi yang tega membuang buah hatinya itu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti tas sekolah serta tas plastik yang digunakan untuk membungkus pusar bayi. Imron Danu, CTV